Oke semuanya, balik lagi ke cara nostalgia Hari ini kita mau ngelanjutin pengolahan kita di dunia Undertale Dan seperti biasanya gak usah kelamaan, kita langsung ngelanjutin aja dari akhir episode yang lalu Dan keliatannya bener, dugaanku di akhir episode yang lalu Jadi, sekarang kita udah nyelesain saganya Sen sama Papyrus Karena lihat, mereka berdua sekarang muncul di main menu-nya Nemenin si Toriel, Toriel tidur Oh, aku pengen ketemu Toriel lagi Mudah-mudahan kita ketemu lagi, nanti kapan? Mungkin di akhir gamenya Nanti kita bakal diselamatin kayak Superman Ah, gak tau lah Oke, kita langsung let's go aja Aku sudah nanyain semua barang, semua creature, semua manusia, semua monster disini Jadi, kita langsung let's go aja ke kanan Ya kan? Gak ada jalan lain selain itu Ya, ngisi semuanya, gimana kabarnya? Oh iya, aku juga mau ngasih tau ya Aku sejak kemarin lawan si Papyrus Dua hari berturut-turut, makan spaghetti Kalian bisa lihat gak itu? Oh, aku posisi kameranya Tuh, spaghetti bolognese Tapi aku lupa beli daging Jadi cuma bohong bombay sama saus tomat Ya, enak sih Resepnya nanti bakal aku kasih di deskripsi Enggak, aku bohong Resepnya standar kok Oke, kita langsung let's go aja Nostal cembung perutnya Oh, Papyrus Ah, gak ada kok Oke, tempat baru Kita lihat, kita bakal ketemu siapa disini Oh, ternyata enggak Kita ketemu sense lagi Halo Sebentar, kita urutin dulu Aku pernah ketemu kamu Kamu yang di depan pohon natal Yo, are you sneaking out to see her too? Apakah kamu ingin melihat dia juga? Dia perempuan Andain berarti Andain tuh perempuan kan? Iya, perempuan Kok kayak karakter kartun siapa sih suaranya itu? Awesome, she's the coolest, right? Kayak, yeah, tomboy Kayak gitu I want me just like her when I grow up Kalau aku tumbuh besar Aku mau jadi seperti dia Ya, seperti katanya monster di desa Jangan bilang orangtuaku Kalau aku disini Hei Orangtuanya Siapa kamu namanya? Aku gak tau nama kamu siapa Ya, anak kamu main disini Gak ada yang jaga Oh, halo Kamu siapa? This is an echo flower Ini namanya echo flower It repeats the last thing it heard Over and over Jadi mengulangnya apa yang dia dengar Berulang, ulang, ulang, dan ulang Ini adalah echo flower It repeats the last thing it heard Over and over and over Ya, karena dia ngomong Terus dituruhin bunga ini Terus bunganya diruin ini Terus Lalalalalala Kayak gitu Oke, kita save dulu aja The sound of roasting water Fills you with determination Seperti biasa Suara air mengalir aja Ngasih determination Halo, sense Gimana kabarnya? What? Have you seen a guy with two jobs before? Kamu gak pernah melihat Orang yang punya dua pekerjaan Sorry, ini aku rekordnya Jam Sebelas malam Jadi sebenarnya gak pas Untuk nerjemahin Untuk translate Untuk voice act Tapi Aku suka banget sama game Aku gak sabar Pengen mainin lagi Ah, ya Kamu punya dua kerjaan Tapi aku beruntung Karena dua pekerjaan Berarti aku punya istirahat Dua kali lipat Lebih banyak Ya, tapi kerjanya juga Dua kali lipat, kan? Oke Aku mau ke Grill Beast Mau ikut? Oh, ada pilihannya Ya, mau ikut? Well, if you insist I'll play myself away From my work Ah Ya, sana Gak apa-apa Gila, dia sok-sok Oh iya, aku pengen kerja Tapi karena kamu aja Oke lah Over here I know shortcut Aku tahu shortcut Oke, tembusnya kesini Ini seperti pas Pertama kali kita ketemu Sans Jadi Dia mau nyusul kita Tapi malah Belok ke kiri Malah balik ke arah hetorial Arah heroines Ah Five shortcut, hah? Iya Hey everyone Halo semuanya Hey Sans Hi Sans Greetings Sans Hiya Sansi Oh, semua monsternya Kenal sama Sans Dia disukain banyak orang Gak kayak aku Hey Sans, kamu bukannya Baru sarapan Disini beberapa menit yang lalu Oh Enggak, aku gak pernah sarapan Setengah jam yang lalu Kamu pasti berpikir tentang brunch Ah, brunch Breakfast, lunch Jadi ya Breakfast, lunch Sarapan makan siang Jadi satu Pertengahannya Nice What's up? What's up? Lucu kan? Itu gak lucu, Sans Tapi ketawa semua Here, get comfy Oh, kita kencan sama Sans Whoops Watch where you sit down Oh, itu suara si Whoopi cushionnya lagi Sometimes weirdos put Whoopi cushion on the seats Ya, weirdosnya kamu Wah, dia ngelirik kayak gitu Yeah Yeah Suara kentut Aku suka Anyway, let's order Ayo kita pesen Kamu mau beli apa? Aku ada spaghetti Tu Sans Fries burger Aku snack aja Fries Kentang goreng Hey, that sounds Pretty good Grillby will have A double order of fries Oke Dia juga fries Kamu nyisir kepala Kamu gak punya rambut kok Oke Dia gugup Enggak kan So, what do you think? Iya, aku nganggep itu aneh Karena kamu gak punya rambut Of my brother Oh, tentang si Papyrus Cool Cool banget Aku suka Of course he's cool Dia keren banget Kamu juga akan keren Kalau kamu pake baju Seperti itu tiap hari Iya Oh, tapi bajunya pas kencang Lebih bagus Jadi, apa itu Spesial mood Spesial suit-nya He'd only take that thing off If he absolutely had to Dia akan melepasnya Hanya untuk Hal-hal yang penting Jadi, kalau diperlukan Paling gak Dia mencucinya And by that I mean He wears it in the shower Oh, maksud Omanku tadi Dia mencucinya itu Dia pake bajunya Terus mandi Bareng bajunya itu Jadi gak dilepas Oke, grill base Kentang gorengnya Terima kasih Here comes the grill Kamu mau saus tomat Yes, aku suka saus tomat Bon appetit Bon Oke, panik keluar terus You tip the ketchup Kamu menuang saus tomatnya Ah, tutupnya jatuh Dan semua saus tomatnya Jatuh ke makananmu Ke kentang gorengnya Itu kalian lihat tuh Kentang gorengnya Ketumpahan saus tomat Whoops 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 Eh, forget about it You can have mine Forget about it Oh, oh, oh Kenapa aku tiruin kayak gitu Ah, itu kamu sengaja Sens Kamu yang apa Jadi, ngelepasin Tutup saus tomatnya Atau grill base Mungkin grill base You can have mine Oke Ya, aku bakal makan Aku gak lapar kok Aku benci orang kayak gitu Jadi ngajain Atau diajain makan mau Terus ngobong kayak gitu Oh, aku gak bakalan makan Aku gak lapar kok Terus kenapa Mau diajain makan Kamu tau siapa Mungkin kamu liat videoku Anyway, cool or not You have to agree Papyrus tries real hard Kamu harus setuju Kalau Papyrus berusaha keras Aku tau itu Dia ingin menjadi bagian Dari Royal Guard Ya, selalu diomongin sama dia Suatu hari Dia pergi ke rumah Kepala dari Royal Guard Si Andain kan Dan meminta dia Ya, her To let him be in it Oh, dia mohon-mohon Supaya bisa masuk Royal Guard Tentu saja She shut the door on him Because it was midnight Oh, karena tengah malam Ditutup rumahnya Oke Tapi hari berikutnya Dia bangun Dan melihat Papyrus Masih menunggu disitu Wow Itu yang namanya determination Since his dedication Si Desa itu To give him Warrior Training Jadi Terus dia Si Andainnya melatih Si Papyrus It's still a work in progress Masih bekerja keras Mereka berdua Oh, gatuh piongannya Nggak gerak Keliatannya mati Oh, ya Aku ingin menganyakan Kamu sesuatu Menganyakan Oh, spotlight Kamu pernah dengar Talking Flower Bunga yang bisa ngomong Kuning Flowey Yes Oh, kok jadi serius Kayak gini Nakutin Plang Plang So, you know all about it Jadi kamu tahu semua Di Echo Vlog Sebentar 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 Keliatan dia nggak ngelawa ini Mereka ada di Mars Ada di bagian Shrek Bagian Apa itu Sawah Bukan sawah Rawah Rawah Ya, rawah Mereka ada di bagian rawah Dan kamu kalau Ngomong ke dia Bakal diulang-ulang Oh, iya Eco Flower yang warna biru itu What about it? Itu memang penting Dulu Papyrus ngomong ke aku Sesuatu yang sangat menyenangkan Sangat mengasihkan Sangat interesting Sometimes when no one else is around Kadang-kadang kalau nggak ada orang Di sekitar situ Ada bunga keluar Dan berbisik sesuatu Ke dia Oh, Echo Flower itu laki-laki Jadi ke dia Ke Echo Flowernya Oh, bukan Ke Papyrusnya Whispers things to him Flattery, advice, encouragement Nah, itu Flowey itu kelihatannya Prediction Jadi ramalan Prediksi Aneh, ha? Berarti ada yang menggunakan Echo Flower untuk Play a trick on him Untuk menipu si Papyrus Kelihatannya Kasusnya lebih parah Dari itu, Sense Aku kok jadi curiga banget Sama si Flowey Keep a night out, oke? Oke Ya, tapi aku nggak punya mata Karena aku tengkora Oh, nggak Nggak, nggak ngelawa dia Thanks Well, that was a long break Ya, lumayan lama Aku nggak percaya Aku lari dari kerja selama itu Kamu sudah menarikku tadi Ini biasanya lucu Tadi kok jadi nakutin Oh, by the way By the way Aku nggak punya uang Kamu bisa membayar billnya Aku mau ngomong sesuatu Tapi aku lupa Dada, Sense Oh, bisa gerak Grill Beast Grill Beast said that Your food is probably clothed by now Iya, karena ketumpaan saus tomat Dan nggak mau makan Karena mahal Gimana menurut kamu, Piamon? Sense itu sentry Tapi dia nggak membiarkan Titlenya Hah? But don't let Oh, but don't let his title Make you think His doll's anything Tapi dia nggak ada kerjaan kok Walaupun punya title itu Sentry Semua tahu Kalau dia duduk di hutan Dan membaca majalah Mobil Oh, dia mau membeliin Si Papyrus mobil mungkin Nah Kalau kuda ngomong apa? Alah, sama Ya, rame Dan bakal kepleset Pep, pep, pep Dan kita balik lagi ke sini Hmm Oke, sebentar Aku bakal naik ke atas Mungkin ada sesuatu yang beda Di sini Aku Oh, aku bisa telepon Papyrus Ring, ring There's no response Kalau tempat lain Nah, diangkat That furry person throws ice all day Jadi orang berbunuh itu Melempar es tiap hari Ya Tapi buat apa Aku nggak tahu Nobody knows where it goes Nggak ada yang tahu Itu Terbang kemana Esnya Tuh Meh Terserah dia lah Oke, kita langsung lanjut lagi Lihatannya nggak ada yang baru kok Kecuali di tempatnya Papyrus Ada Makhluk baru di situ Kakak keduanya Papyrus Ariel Times New Roman Nggak Itu nama-nama font by the way Oke, berangkat lagi Masuk tempat baru Ronde 2 Suara air mengalir Bikin tenang Loh, sense Kamu di sini lagi Let's hang out again sometime Iya Ayo kita makan lagi Kapan-kapan Kita ngobrol-ngobrol Cerita tentang spaghetti Ini adalah box Oh You can put an item in Or take an item out Kamu bisa menaruh item di sini Atau mengambil item Oke, aku sudah tahu Memang sebelumnya ada Kayak papan gini Jelasin petinya Why would you though? Kenapa kamu mau masukin Barang ke peti ini? You can use items When they are in the box Kamu nggak bisa menggunakan itemnya Kalau itemnya ada di box ini Sincerely a box hater Oh, gila Saking nggak suka sama box Pulisannya kayak gitu Nggak ada gunanya box katanya Toy knife, stick, snowman piece Nggak, aku nggak bakal ambil Apapun kelihatannya Aku bisa lewat sini Oh, bisa Sebentar Secret Ada secret Di sini Keliatannya Oh Oke I swear I saw something Aku bersumpah aku melihat sesuatu Di belakang air terjun itu Oke Hah? There's a camera behind the waterfall Ada kamera di belakang air terjun Jadi ini kali keempat kelihatannya Jadi di semak-semak ada Di batu ada Di pohon ada Terus di belakang air terjun juga ada Mungkin maksudnya di sini I'm a genius Oke Apa ini? Ada tutu Lying on the ground here Tutu? Tutu itu yang buat ballerina yang Do 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 Ya musiknya nggak kayak gitu Tapi ya pokoknya buat nari Will you take it? Kamu dapet all tutu All tutu Oh itu tuh armor Defense 10 Finally a protective piece of armor Oh kinein Buat nyerang kan Sepatunya kan tajam kan Bisa buat nusuk gitu Aku lihat di film apa itu Wobler Atau apa gitu Buat nusuk katanya enak banget Sebentar Aku bakal pake Iya Keliatan imut banget Kalo main di bandana 7 Jadi lebih bagus ini Aku bakal ngapel papyrus There's no response Keliatannya di tempat-tempat secret Sama tempat-tempat main quest Nggak bisa ditelepon papyrus ya Oh nggak juga Disini juga nggak bisa Ya katanya kan platonically Jadi nggak tiap saat bisa Oke aku bakal Taruh sini Oh Ini bisa di scroll ke bawah nggak? Jadi box ini juga ada Batasnya Nggak bisa disimpan banyak-banyak Oke lanjut lagi Oh Ada bayangannya Oh papyrus Hi Andine I'm here with my daily report Aku mau laporan harian Regarding that human I called you about earlier Tentang manusia yang aku ceritakan tadi Hah? Apakah aku melawan mereka? Kok nakutin banget Lih si Andine? Yes Of course I did Aku melawan dia Melawan mereka Secara hebat Violently Secara berani What? Apakah aku sudah menangkap Mereka? Them Dia Ya them Mereka Dia Ya dia Well No Dia kelihatan takut banget Oh Andine Katanya kamu ngelatih si papyrus Kok kelihatan jahat kayak gitu Aku berusaha keras Andine But in the end It doesn't even matter I fail Aku gagal What? Kamu akan mengambil nyawa manusia yang sendiri? Tapi Andine Kamu gak perlu menghancurkan mereka You see Jadi kalau kita Oh my god Aku jadi penasaran tuh Aku pengen nyoba ending-ending yang lain Jadi sekarang kan papyrus jadi teman kita Jadi teman kencan kita Ya pernah kencan Tapi dimasukin friendzone Jadi ya Dia jadi suka banget sama kita Terus kita dibela Tapi kalau kita genocide Gimana kalau kita bad ending Dia bakal Oh ya ya Kill him Andine You see Oh dia mundur Andine Aku jadi curiga tuh sama dia Kamu ngapain papyrus Sampai dia takut kayak gitu Dia gak pernah setakut ini Aku paham I understand I'll help you in any weekend Nyehehe Oh Oke aku pengen ke kiri Siapa tau ada musuh baru Atau ada apa gitu Musiknya bad ass Dia kayak dark night Kayak batman I'm batman Oke aku kok penasaran Pengen Loh Kok ada kamu disitu Yo Did you see the way She was staring at you Kamu melihat gak Cara dia melihatmu Aku gak bisa lihat Mataku lihat Coba ketutup kayak gitu That Was awesome Keren banget Aku sangat iri What you do to get her attention Haha Dia keliatannya gak sadar Ada aku disitu Mungkin dia dengerin kamu Jadi oh ya Cuma si Dinosaurus ini Come on let's go Watch her beat up some bad guys Ayo kita melihat dia Menghajar orang jahat Oh keplesen Ya dia gak punya tangan Keliatannya Ya Clumsy banget jadi orang Ya gak ada yang baru Keliatannya kok Oke tadi aku sudah pakai kan Si tutunya Aku bakal telepon papyrus Oh Tutorial gak bisa ditelepon Uh Musiknya Nice Nobody picked up Oke itu aku telepon papyrus kan Oh Oke diangkat Batu It must be one of Undine's Ingenious puzzle Pasti salah satu puzzlenya Undine Papyrus kamu gak apa-apa kan You better be careful Kamu harus hati-hati Oh maksudnya Batu ini Uh Musiknya somber banget Somber smithing stone Oke tepat safe Oke kamu merasakan Sesuatu yang Megantung Jadi dread hangs over you Jadi kamu merasa ketakutan Merasa ada sesuatu Yang Mengganjal But you stay determined Safe Waterfall Hallway Hallway atau hallway tadi Apa ini Ketika ada 4 bridge sheets Berjajaran Mereka akan tumbuh Uh Kok kayaknya pernah denger ya Musiknya dimana gitu Nah gak tau lah Oke Ini maksudnya Sprot sheet Eh tarik atas kepala Oh jadi Kayak Ya kayak jembatan gitu Boom 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 Oh iya Jadi harus 4 berjajaran Supaya bisa dilewatin Kayak gitu Oke Ya gampang lah Oke Puzzle lain Yuk Aaron flexes in Musuh baru Oke kita cek dulu Lihat berotot Johnny Bravo Cek Aaron 7 tech 2 defense Kuda laut ini punya HP Banyak banget Horsepower Nice Semua serangannya Are harder to dodge At the bottom of the box Jadi serangannya dia Susah dihindari Kalau kamu ada di bawah Oh jadi harus ke atas Check all you want Yeah Oke jadi Oh iya Iya Paham Perfecto mantepo Itu tadi apa Tentacle atau tangan Aaron Keringetan Dan keringetnya besar-besar Kayak peluru Literally Kita Shoo 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 Kuda laut Nah aku bakal flex aja You flex Aaron flexes twice as hard Attack increase for you too Oh god Oke Flexing contest Oke Flex more Tapi attacknya dia naik Kalau kayak gitu Tapi attackku juga naik Tapi aku gak pake attack Uh Oh iya Jadi Jadi bullet Jadi serangan Keringetnya itu Ya oke Nice Ready for your next flex Oke Flex off You flex harder Alan flexes twice as hard Attack increase for you too Ini nantang maut Tapi Flexing Nice I won't lose though Oh dia jadi lambat Nice Dia kayak trunks Dari dragon ball Kalau ototnya besar Dia jadi lambat Shoo Kita flex dulu aja You flex Aaron flexes very hard He flexes himself Out of the room Dia terbang No light speed 30 gold Oh nice Oh Oke Satu musuh baru lagi Musiknya nenangin banget Aku sudah berapa kali ngomong Sebentar Ini berarti jalannya kesini Sebentar Ini apa ini Oh Event error is made Kalau kamu keliru The bell blossom Can call bridge seats Back to where they started Oh Iya Lonceng reset gitu Kalau aku keliru Oke sebentar Yang pertama Aku sadar Aku punya spaghetti Semakin lama semakin dingin Aku pengen makan Tapi disini juga ada papan Aku pengen baca Aku Berani sumpah Aku pernah denger musik ini Oke harus sempat kan Jadi Ya Gak boleh tengas itu Karena nanti cuma dua Itu gunanya buat apa itu Ada secretnya gak Ini baru kali ini Selama aku main undertale Yang ini episode keberapa Episode ketiga atau empat Musiknya bener-bener nakutin Jadi kayak somber Kayak Oh hati-hati Biasanya kan lucu-lucu Congratulations Selamat You failed the puzzle Awesome Oh Jadi harus Oh tinggal di reset Pake lonceng Iya Aku sebenernya sudah nyangka juga Itu Oh iya Kamu bakal ditipu Di situ Ternyata bener Ditipu Congratulations You failed the puzzle Awesome Nah Kayak gini kan Soalnya kalo Oh Fak Kalo aku Horizontal Cuma dapetnya tiga nanti Ini ada secret gak disini Apakah game ini segila itu Dan Kayak gini Is this game crazy Oh Secret Aku suka secret Oh Apa ini Meja sama echo flower I just wasn't ready For the responsibility Aku gak siap Diberi tanggung jawab itu Uh kok Virasanku ini Bahas tentang anak kecil Jadi kayak suami istri Gak siap Untuk punya anak Hmm There's a lone quiz Sitting underneath this bench Ada quiz Quiz itu apa Oh quiz Roti You got the abundant quiz Loh Bukannya si papyrus Pernah ngomong ya Kalo sense tuh suka bikin quiz Belakangan ini Dan quiznya pake gula banyak Dan gak pake telur Ini punyanya sense Oke Aku bakal baca Ebene quiz Heal 34 HP Wow nice Physiologically damaged Spinach egg pie Oh Pie yang isinya bayam Dan telur Oh berarti bukan Punyanya si sense Gimana menurut kamu Echo flower I just wasn't ready For the responsibility Oke aku bakal Telepon papyrus Siapa tau dia tau Hah What's better than A bench full of quiz Jadi apa yang lebih bagus Apa yang lebih keren Dari Semeja penuh quiz Jadi quiz yang Banyaknya semeja Oh god Ini lawaan pan apa ini Aku gak tau A quiz man Loh Kok dimatiin Jawab dong What's better than A bench full of quiz Abandon quiz Abandon quiz Maksudnya Abandon 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 of quiz Jadi lebih bagus Dari A bench full of quiz Itu kurang bagus Keliatannya papyrus Atau mungkin Maksudnya lain Oh ini kalo aku nanya ke echo flowernya Bakal keluar Akhirnya bakal keluar suaranya papyrus Oke restart lagi Mungkin episode ini agak lebih pendek dari biasanya Soalnya aku pengen makan spaghetti yang nanti dingin Nanti apa ku Kayak di episode yang lalu Aku pernah denger musik ini Maksudnya di game ini Aku pernah denger musik ini di game ini Tapi pas kapan? Ah gak tau lah Oh Toriel Oh papyrus lagi Halo this is papyrus How did I get this number? Dari mana aku dapet nomer ini? Karena tadi aku nelpon Terus Kedaftar di kontaknya Mungkin kayak gitu Atau ini mungkin HPnya jadul Gak tau It was easy Gampang banget I just styled every number sequentially Until I got yours Oh Kayak Mr. Bean Jadi diurutin satu-satu 0-0-0-0-0-1 0-0-0-0-0-2 Sampai dapet nomer aku Gila Oke hebat banget So what are you wearing? Uh Kok pertanyaan kayak gitu Aku pake baju apa? I'm asking for a friend Keliatannya dia masih ada Perasaan ke nostal ini Ya itu kan seperti kayak Flirting kan Jadi orang Kencanu kamu pake baju apa hari ini? Ceritakan ke aku Uh Kayak gitu Ah ternyata bener tadi kata-katanya Jadi dia memang nanyain info Buat temen Maksudnya buat andain Uh Kamu jangan jujur Papyrus Ya aku pake tutu memang Is that true? Are you wearing a dusty tutu? Oh god Ini kalo aku jawab Yes atau no Bakal beda gak? Endingnya Atau route-nya Atau apanya Gini Aku keliatannya bakal jawab No Jadi biar Papyrusnya Oh kamu gak pake Sip Terus dia bakal ngasih tau ke andainnya Soalnya keliatannya dia gak bisa bohong kok Jadi aku gak pake Tutu Jadi kamu gak pake tutu ya Dusty tutu Got it Kamu udah temanku Jadi aku percaya kamu 100% Oh Aku bohong tadi Have a nice day Ya aku yakin dia gak bisa bohong Dia bakal lapor ke andainnya Dia gak pake tutu Kayak gitu Ya kan? Ya mudah-mudahan Aku gak percaya sama Papyrus Makanya aku percaya sama dia Nice kan? A long time ago Dahulu kala Monster selalu membisikkan harapannya Ke bintang-bintang di langit Oh cerita ini Kalo kamu berharap dengan seluruh jiwamu Your wish would come true Jadi harapanmu Akan menjadi nyata Sekarang yang kita punya Hanyalah Splucking stones on the ceiling Jadi batu-batu bersinar Di atap Oke jadi orang ini Orang yang suaranya direkam Sama Echo Flower ini Membahas Dunia atas Jadi dulunya monster tuh Berharap ke bintang Seperti manusia Tapi sekarang gak bisa Karena gak ada bintang Makanya Garepnya ke batu-batu bersinar tuh Wishing room Oh ruang berharap Oh god siapa ini Wushua Shuffles up What? Ada BBE di dalam kepalanya itu Oke kita cek dulu Wushua 7 tank 1 defense This humble germophobe Six to cleanse the whole world Jadi orang ini takut virus Jadi mau mebersihkan seluruh dunia Tweet We slash it queens Ow Wushua is friends with a little bird Oh itu temennya Si burung kecil Si bebek kecil Aku bakal Clean Bakal bersihin dia Atau bersihin diri Salah satu Kamu bilang ke Wushua Untuk membersihkanmu Oh It helps run Excited to dia Semangat banget Oh iya bersihin aku Mandiin aku Mandiin nostal Green means clean Oke Berarti ambil yang warna hijau Alah kucing Oh itu dia Ah Who's my friends with a little bird I know Bisa di Mercy Tapi aku penasaran Touch joke Kelihatannya kalau disentuh Dia bakal marah Jadi Oh no don't touch me Kamu penuh virus Penuh germ Penuh bakteri Joke Oke joke aja You tell a joke about a kid Who ate a pie with their bare hands Jadi kamu membuat joke Tentang anak kecil Yang makan pie dengan Tangan kosong Oke Who's was power Neutralize Jadi powernya Neutral sekarang No That joke's too dirty Oh dia gak suka yang kotor-kotor Makanya dia panik dengan itu No Pakai sendok Pakai garpu Dan sekalian Pouch aja Ya You give Oshua a friendly pet 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 Oshua Fresh Oh dia gak marah kok Itu sabun Tulisannya apa itu Wash Wushua is reaching off A pizza Mencuci pizza Oke dia kelainan Aku gak mau Lihat mukanya lagi No Nyuci pizza Oke Ribuan orang Berhadap bersama Can be wrong Ya itu gak salah kan Jadi ya Bakal tergabul The king will prove that Jadi raja bakal Membuktikan itu Hmm Jadi raja yang bakal Ngabulin atau gimana gitu Come on sis Ayo kakak perempuan Ayo adik perempuan Make a wish Berharap lah Aku harap Kakakku dan aku Will see the real star someday Mudah-mudahan suatu saat Aku dan kakakku Bisa melihat bintang yang asli Oh Ya mudah-mudahan suatu saat Ah Sepertinya horoskopku Sama seperti minggu lalu Oke Kok beda banget Sama eco flowering lain Dialognya Ini apa ini Teleskop Lutur deh teleskop Oh bisa digerakin Check wall Check tembok Gak percaya Aku bakal cek yang lainnya Check wall Oh sama kok Oke arrownya ke atas Yang tadi Arrownya ke atas Ah ternyata ada jalan rahasia Oke tapi kelihatan aku gak perlu teleskop Aku sudah tau Lihat tempatnya obvious banget Apa ini Ancient writing covers the world Jadi ada tulisan ancient di tembok You can just make out the words Kamu bisa Membaca beberapa katanya The war of humans and monster Jadi perang manusia dan monster Kita bakal baca lorenya Kenapa manusia menyerang Indeed It seems that they had nothing to fear Ya sepertinya manusia gak perlu takut apapun Jadi monster tuh gak perlu ditakutin Manusia tuh sangat amat kuat It would take the soul of nearly every monster Jadi membutuhkan banyak banget jiwa monster Jadi hampir semua jiwa monster Hanya untuk menyamai kekuatan dari satu jiwa manusia Oh Oh jadi manusia luar biasa kuat Gak bisa dibandingin sama monster Oh tapi aku gak sekuat itu karena aku masih kecil gitu ceritanya Jadi jiwaku gak sekuat manusia-manusia dewasa di atas sana Tapi manusia punya satu kelemahan Ironically it is the strength of their soul Jadi ironisnya itu adalah kekuatan dari soulnya juga Jadi kelemahan sama kekuatannya sama Its power allows it to persist outside the human body Even after death Jadi kekuatannya bisa membuat manusia itu tetap bertahan Dan di luar Badan manusianya even after death Jadi jiwanya bisa berdiri sendiri gitu Bisa hidup sendiri tanpa badan Kayak gitu kan Iya kelihatannya Kalau ada monster yang mengalahkan manusia Mereka bisa mengambil nyawanya Mengambil jiwanya Monster dengan jiwa manusia Horrible beast with unfathomable power Jadi beast yang luar biasa buruk Dengan kekuatan yang luar biasa kuat Gila musik aku jadi nakutin kayak gini Aku jadi ku takut It's an illustration of a strange creature Jadi ini adalah gambar Gambaran dari makhluk yang aneh Ada sesuatu yang luar biasa menakutkan Dari gambaran ini Aku gak bisa lihat Unsettling Ya bener Ini situasinya unsettling banget Oh Keluar bayangannya lagi Berarti ada si Undine Ya Oke Oke Aku bisa ngindarin dengan gampang Oke fokus dulu Sip Jadi bola balik Jangan satu arah Kalau satu arah kelihatannya bakal kena Oh Oh ada encounternya Nice Asap 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 aku hampir mati Undine Aku gak bisa ngeheal Aku gak bisa ngeheal Oh dia semakin ngebut Undine Please undine Nah masuk semak semak Huh Shh Ow Oh no Kamu kenapa disini Dia mati Dia pasti mati tuh Matanya ketusuk kayak gitu kok No 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 Oke Keliling sambil Z Z Z Z Z Temuin mayatnya Atau Apanya gitu No Sorry Little dino Hah Hah Oh dia masih hidup kok Oh iya itu ternyata tanduk Bukan pita Yo Did you see that Andine baru aja Touch me Sebentar Aku mau hidup dulu Sama bau Buang dah Hmm Harusnya gak aku abisin Aku mau makan spageti Nanti haus Oke Undine baru Menyentuhku Touch me I'm never washing my face ever again Oh Gatun bakal kayak gas Nanti bakal Menoleh Terus matanya hilang satu Man are you unlucky Kamu gak beruntung banget Kamu yang gak beruntung If you're standing just a little bit to the left Kalau kamu berdiri sedikit lebih ke kiri Yo Don't worry Gak usah khawatir Kita akan bertemu dengan dia lagi Iya Iya Ya jelas tuh matanya hilang satu Kok gak berdarah atau kesakitan gitu Dia malah seneng disentuh sama si Andine Oke Keju ini sudah disini sejak lama Ada kristal majis Yang tumbuh di sekitarnya It stuck to the table Oke Dan disini Squeak Squeak Kok squeak Oh maksudnya niruin suara tikusnya Squeak 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 Kayak gitu Oke beda Oke knowing the mouse might one day extract the cheese from the mystical crystal Mengetahui kalau tikusnya suatu saat Akan mengeluarkan kenjunya dari mystical crystal It fills you with determination Yap Save dulu Hey halo semuanya Baju ku beda Karena aku baru aja makan Baru aja mandi Baru aja bersih-bersih Jadi kita langsung let's go aja Oke let's go nostal Aku kok kepikiran terus tuh sama yang ada di belakang tadi Echo flowernya Oh Kok ada sense Halo Aku baru aja makan juga Jadi sendawanya tambah parah I'm thinking about getting into the telescope business Aku berniat membuka bisnis telescope Oh Kamu yang memasang telescope di belakang sana Terima kasih Walaupun itu obvious banget pintunya It's normally 5.000 G To use this premium telescope Biasanya membayar 5.000 G Untuk menggunakan telescope ini Buset telescope apa itu Premium But since I know you You can use it for free Yay How's about it Use the telescope Kita pake telescope-nya Kita mau liat apa Liat tembok Aku mau liat Tuh loh batu-batu bersinar di atas Katanya kayak bintang Huh Oh ini kayak James Bond Kayak 007 Musiknya bukan itu Tapi nanti ditembak gitu Enggak Merah semua tuh Huh You are satisfied Kamu gak puas Iya gak puas sama sekali Warnanya orange semua Kayak gitu kok Don't worry Gak usah khawatir I'll give you full refund Aku kan membalikan uangmu Aku kan gak bayar Katanya buat temen gratis Biasanya 50.000 G Oke Oh Oh Dia ngeprank kita Teleskopnya dikasih Spidol Atau dikasih chat Liat mata kita Kayak dipukulin orang Oh Kesiannya James What the hell You are satisfied Dia gak puas sama sekali Suara aku sampe jadi tinggi Oke Use the box Ini gak ada siapa gitu Yang masukin benda berharga kesini Masa cuma aku Meh Eh kamu siapa What's a star Apa itu bintang Can you touch it Kamu bisa menyentuhnya Ya gak bisa Bintang itu jauh Di atas sana Kalau mau menyentuh batu bersinar Bisa di atas sana Pakai tangga atau apa gitu Can you eat it Kamu bisa memakannya Kamu bisa membunuhnya Are you star Apakah kamu bintang Oke Pelan-pelan Kita jauhin monster itu Oke disini ada apa Hey Mr. Nice Cream Oke aku bakal baca ini dulu The ancient clips have been painted Over with a list of 21 different flavors Jadi tulisan ancientnya Tulisan kuno ini Sudah ditutupin Sama 21 menu dari es krim Ah Oke Ini penghancuran budaya namanya mas Gimana ini I relocated my store Aku memindah tokoku Tapi tetap aja gak ada customer Ketempat yang panas aja Kalau jual es krim Disini kan itungannya masih dingin Fortunately I've thought of a solution Aku punya solusi Apa itu Punch cards Kartu tinju Hah Setiap kali kamu membeli es krim Kamu bisa mengambil Satu kartu tinju Dari box Apa itu kartu tinju Kalau kamu punya tiga kartu Kamu bisa menukarnya Untuk nice cream gratis Ah Jadi kayak Kalau beli tiga kali Gratis satu gitu Punch cards Kartu tinju Baru pertama kali aku denger They're sure to get the customers to come back Pasti nanti customernya bakal kembali semua Nice cream Oke aku bakal beli 25 gold Perasaan terakhir 20 Karena tau 15 Ah beli aja Aku bakal beli tiga aja Supaya dapet kartu tiga It's the frozen drink that warms your heart Es krim bisa menghangatkan hati katanya Oke You're catching the box Nice cream Nice cream Oh kartunya dimana Papyrus Kamu mau es krim Ice cream? Thanks But I live in Snowdin Tapi aku tinggal di Snowdin Oh kamu gak suka yang dingin-dingin There's ice cream all over the ground Itu bukan es krim papyrus Itu salju Hey Nggak ada seng That's called snow Kamu bukan di depan situ Seng I didn't ask your opinion Aku gak minta pendapatmu Bentar 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 Hah? Teleskop bisnis Ah 50.000 G Nggak Nggak mau No Well Come back whenever you want Mencurigakan si Sans itu Oke Tadi aku sudah dapet Berapa Kartunya Two bags in the box Dua serangga di kota ini Sedang bermain kartu Berjumlah Empat Empat card game Four card game What? Take a card Take Oh jadi kita harus ngambil dari sini Oh sebentar Balik ke box Balik ke box Jadi sekarang kita ambil Tiga kartu Terus kita tukerin gitu Tukerin satu es krim All games must end One day you got a punch card Tersisa tiga kartu Terus mainin serangga Nice You got a punch card You got a punch card Take a card Yes Jadi aku dapet empat Oh aku tadi belinya empat Sorry Oke Hey you have three punch cards How about redeeming them For some nice cream Oke aku bakal tukerin Jadi nice cream You lost three cards And got a nice cream Here a free nice cream Keliatannya nggak worth it Sama sekali Aku bakal balikin kartunya Kesini Supaya serangganya bisa main It's empty right now Oh Kesian serangganya Meh Oh god Sekarang peti kita penuh Oke lah Nanti gampang Oke Ada jalan ke bawah Ada jalan ke kanan Hey bebek Ada bebek disitu Oi Lompat kesini Ah oke lah Nanti aku bakal muter Dadah bebek Kamu masih sama seperti tadi Pengen makan aku What's a star Apa itu bintang Can you touch it Can you eat it Can you kill it Are you star Nah Aku manusia Aku nostal Aku suka banget loh Sama musik ini Nenangin banget Ah langsung berubah Oke ini seperti musik yang tadi Tapi lebih Disturbing Bukan disturbing Lebih kayak Fast pace gitu Kayak You have a passing conversation Kamu mendengar Orang ngobrol So don't you have any wishes to make Kamu nggak mau berharap sesuatu Oh ini kakak beradik Yang kita dengerin tadi Di eco flower sebelumnya Jadi kamu nggak mau berharap You hear a passing conversation Hmm aku punya satu harapan Tapi Agak bodoh Hmm apa itu Oke kita ke kiri dulu Oh god branching path Eh kita ketemu Maltzmall lagi Oke kita sudah imited Aku belum flirt tapi You wiggle your hips Oh yeah Maltzmall wiggles back What a meaningful conversation Kita menggoyangkan pinggang What a meaningful conversation Itu percakapan paling nggak jelas Oh god Terlalu gampang Oke kita sudah imited kok Jadi kita mercy aja Satu gold Kok ada mereka disini Oh It's a pair of ballet shoes Will you take it Oh ada sepatu ballet Take it You got the ballet shoes Bukan itu tutu Itu sepatu ballet Ballet shoes sama tutu beda Oke info Ballet shoes Weapon attack 7 This used shoes Make you feel incredibly dangerous They membuatmu merasa berbahaya Oh god musiknya Oke aku bakal pake Walaupun nggak ada gunanya Tough glove ini nggak ada kayak tambahan defense Atau apa gitu kan Attack 5 for 5 finger Hey Nosa Kamu tambah himut Pake ballet shoes Oh god kok musiknya Epic banget Ngelewatin kolam kayak gini Ring Ah Halo this is papyrus Remember when I asked you about clothes Kamu ingat ketika aku telpon Menanyakan baju Well the friend wanted to know Jadi temenku yang pengen tau Her opinion of you is very Jadi opini dia tentang kamu Is very Dangerous Murdery Ya si andain kan Uh musiknya Ah sorry papyrus Well worry not dear Human Nggak usah khawatir Kamu bilang kamu nggak memakai dusti tutu kan Iya Jadi tentu aja Aku ngomong ke dia Kamu jujur You were indeed wearing a dusti tutu Oh fact Ternyata dia lebih licik dari yang aku kira Aku kira dia bakal jujur Yes Andain dia pake dusti tutu Ya menyakitiku untuk berbohong seperti itu But since you aren't wearing a dusti tutu Tapi karena kamu nggak memakai dusti tutu Dia pasti nggak akan menyerangmu Now you are safe and sound Sekarang kamu aman sentosa Wow Ini susah banget Ya susah buat aku I just want to be everybody Setelah aku hanya ingin menjadi teman semua orang Klik Ya aku tau musik Aku bakal mati sebentar lagi Ternyata papyrus bisa bohong Hey Aaron Shoo You tell Aaron to go away Minggir sana Wow spunky Love it Oke kita harus flexing sama dia Oke flex Attack increase Keringetnya berubah jadi peluru Dan habis ini dia bakal terbang ke surga Aku baru aja makan Jadi tenaganya masih penuh Shoo Ya nggak bisa Kirain di flex 2x 3x Terus di shoo nanti dia bakal kabur Flex Dan keluar ruangan 30 gold Aku pengen balik ke Snowdin Aku pengen tidur di in itu Di hotel Katanya maksimum HPnya bakal naik Ini tempat baru kan Iya keliatannya You had a passing conversation Seperti tadi Don't say that Nggak usah ngomong seperti itu Come on I promise I won't live Aku janji nggak akan ketawa Memang apa harapan ya Apakah sebodoh itu Aku berharap 2 gallon es krim Jatuh dari langit Aku juga pengen Jatuh dari atas The power to take their soul Jadi kemampuan untuk mengambil nyawa mereka Mengambil jiwa mereka Itu adalah kekuatan yang manusia takutkan Oh jadi monster bisa mengambil jiwanya manusia Tapi jiwanya manusia Kemampuan khususnya Seperti yang diceritain tadi Jadi kalau manusia badan fisiknya mati Jiwanya masih bisa hidup gitu Jadi masing-masing kaum punya kekuatan Oh god Oh no Taihen Taihen Aku sudah terlalu banyak lihat taihen Oh Hey there Notice you were here Oh dia kelihatan baik kok kelihatan imut Kamu cumi-cumi Nama ku Onion Sun Onion Sun You hear? You hear? You hear? Hah? Aku bisa gerak Ah dia ngikutin Punya temen baru Kamu mengunjungi waterfall ya? It's great here huh? You love it huh? Ya aku suka Terutama karena ketemu kamu Ya me too It's my big favorite Jadi favorit besarku Big favorite Kamu juga big Besar lihat Senyumnya besar juga Even though the water's getting so shallow here Tapi airnya semakin dangkal Oh Aku harus duduk setiap saat Tapi Hey Hey That's okay It means moving to the city Daripada pindah ke kota Aku lebih pilih disini Kenapa? And living in a crowded aquarium Dan tinggal di aquarium yang rame Oh Dia gak mau Like all my friends did Seperti yang dilakukan teman-temanku Semua orang di game ini kesepian Papyrus Toriel Si Si Siapa namanya? Ini Bawang tadi Onion Onion sun Onion sun Dan aquariumnya penuh Jadi Walaupun aku mau Aku gak bisa kesana That's okay though You hear? Andine's gonna fix everything You hear? I'm gonna get out of here And live in the ocean You hear? Ah ya Andine bakal membereskan semuanya Mudah-mudahan Tapi mudah-mudahan Dia gak sampai bunuh aku Who? Okay Hey there That's the end of this room Itu akhir dari kamar ini Aku akan menemimu lagi Have a good time In waterfall Sorry onion sun Aku bisu Gak bisa jawab Ah Dia imut kok Okay Jalan terus Shiren Hides in the corner But somehow Encounters you anyway Jadi bersembunyi di corner Seperti cepa Tapi tetep aja Ketemu kamu Hmm Okay Aku bakal cek dulu Shiren Oke Kok bisa kena Shiren pretends to be a pop idol Dia berpura-pura menjadi pop idol Aku bakal Hum Hum Itu kan Mungkin nanti dia nyanyi sendiri You hum a funky tune Shiren follows your melody Bener kan dugaanku Oke Dia keluar mukanya Oh kamu ikan Kamu keliatan kayak dua ikan Dijadiin satu Eh Sire Sire Simi Simi Oh my god Siren seems much more comfortable Singing along Oh sudah bisa dimersi Aku bakal senyum You smile You ask to see siren smile too Dia sudah senyum kok Siren gets quieter in the corner Aaron not She said approvingly Kok bisa ada Aaron Jadi Aaron Yes Yes Senyum siren Sire Sire Simi Simi Oke Siren seems much more comfortable Singing along Oke Spare aja Nice 30 god lagi Aku pengen balik ke Snowden Duh Sundawa The northern room Jadi kamar di utara Hides a great treasure You don't say Aku bakal cek Ada treasure There's a piano here Play it Oh jadi ya Atas Z Kanan Z Uh piano solo Aku gak bisa main musik Tapi A hunting song Echoes down the corridor Ada musik berhantu Yang bergema di koridor Once you play along Kamu mau mengikutinya gak Only the first aid are fine Hanya yang delapan pertama Sudah gak apa-apa Only the first aid are fine Jadi delapan pertama Delapan pertama maksudnya apa? Delapan nada Oh no Aku seperti siren Gak bisa bedain nada Huh? Aku gak berbakat sama sekali Tentang musik No Fact Oke Dan aku juga gak dengerin musik Sama sekali disini Disini Cuma suara air Aku sudah baca ini belum? Sudah Iya Great treasure This power has no counter Kekuatan ini gak bisa dilawan Indeed A human cannot take a monster's soul Jadi manusia gak bisa mengambil jiwanya monster Ah When a monster dies Kalau monster mati Jiwanya bakal hilang Hmm And an incredible power would be needed to take the soul of a living monster Kalau kita mengambil jiwanya monster Kita butuh kekuatan yang luar biasa Oke There is only one exception Ada satu pengecualian Jiwa dari spesial-spesial dari monster Yang namanya boss monster Oh Boss monster Maksudnya boss-boss Seperti papyrus Kayak gitu A boss monster soul is strong enough to persist after death Jadi Jiwa dari boss monster itu cukup kuat untuk tahan setelah mati If only for a few moments Hanya untuk beberapa saat Manusia bisa mengambil jiwanya Tapi ini gak pernah terjadi And now it never will Dan sekarang gak bakalan terjadi Kok namanya boss monster lucu banget Tapi boss monster itu siapa? Maksudnya seperti toriel Seperti papyrus Seperti Sans gitu Yang beda dari yang lain Tapi mereka gak beda dari yang lain tuh Aku gak tau statsnya yang jaga perpustakaan Statsnya grill beast Mungkin mereka juga boss monster No It's a statue Ini adalah patung The structures at its feet seem dry Tapi Bagian kakinya Bagian bawahnya kering Hmm Oke Pukul pake tough glove Oh gak bisa malah dipake No Aku pengen pake ballet shoes Biar keliatan cantik Sip Ini gak ada secret kan Hmm Oke Please take one Tolong ambil satu Apa ini? Payong Iya Tekan umbrella Hela You took an umbrella Ah Liatan imut banget Oke aku bakal balik Siapa tau bisa dipasang disini Biar dianya gak keujanan Ah bisa Put the umbrella on the statue Yes sir You place the umbrella atop the statue Oke Yang pertama musiknya Ya Syahdu banget Tapi aku harus ngikutin musik ini Berarti Gimana caranya Inside the statue A music box begins to play Oh musiknya keren juga Tapi bikin sedih Oke Oke aku bakal coba Dada 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 Ya keliatannya gak bisa tapi Play it Yes Ya kayak gitu Oke jadi nada Awalnya mungkin Ini Bukan Ini keliatannya Nah keliatannya kanan Ya bukan Ya oke Kiri atas Oke dua nada awal Kiri atas kanan Aku yakin itu Aku yakin Nada akhirnya Nada akhirnya apa Ini keliatannya Ya kayak gitu Oke oke Gak salah Padahal mirip banget loh Masa salah Jadi kayak gini Itu musiknya Persis sama Seperti yang di koridor Oh sebentar Kalau titik atas kanan Nadanya lebih mirip Jadi Salah Apa Oh Aku asal mencat Toto bisa sendiri What Aku penasaran Apa itu kombinasinya Soalnya aku yakin Tadi bener kok Tapi kok salah Terus aku ngawur malah bener Aku kan tadi kayak gini Aku yakin Itu mirip banget Sama musik di depan Tapi oke Malah ngasal Bisa Oke Pintu rahasia Apa ini Oh god Bula dragon ball It's a legendary artifact Will you take it Of course You're carrying too many Dogs Huh What Apa ini Annoying dog Annoying dog Dog Anjing A little white dog It's faster sleep Lagi tidur Huh You You deploy the dog Kamu mengeluarkan anjingnya Who let the dog suck Hey The dog absorb the artifact Absorb Um A dog Maksudnya apa Aku masih trauma Kena puzzle tadi Kok malah Si dognya Ngeabsorb Artifactnya The artifact is gone Itu artifact apa Oh Aku dapet sesuatu Dog residue Apa ini E-e-nya Dog residue Dog item Shiny trail left behind By a dog Jadi jejak dari Anjing Dari doggy Oh Kirain Pupnya atau apa gitu Oh Aku masih yakin Tadi bener disini Aku yakin Itu persis Seperti nada Di luar Oh God Terlalu banyak Informasi Oke lah Kita dapet dog residue Nice Oh Tadi apa Legend dari Artifactnya Aku bakal Ambil Payungnya The music continues And doesn't stop Gak bisa berhenti Oh iya Nanti balikin Kalau sudah Oke Tekan umbrella Oke Ambil satu lagi Mr. Patong Tukeran Aku suka warna itu Soalnya Oh warnanya sama kok Hmm Ini apa ini Oh please take one Oke Oke Let's go Oh ada pantulannya Hello Hey Yo You got an umbrella Kamu punya payung Ya kamu gak bisa lihat Kamu juga gak punya mata Selain gak punya tangan Sorry Awesome Yo barengan Let's go Hey Kamu jalannya agak cepat Biar gak hujanan Oke Kalau di dalam gue Ada hujan nih Aku gak tau Gimana ceritanya Damdi 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 dam Man Andain is so cool Andain sangat keren Dia mengajar orang jahat Dan gak pernah kalah Oh begitu lawan aku Langsung kalah Tenang aja If I was human I would bed the bed Every night Kalau aku manusia Aku bakal ngompol Tiap malem Mengetuai kalau dia Bakal menghajarku Hahaha Iya Kamu punya ini gak Dog residue Aku bakal ngasihin ke kamu Ini bisa dipake gak You use the dog residue You finish using it Tuh Sudah selesai An aneh The atmosphere fills the room Ada Perasaan aneh Di ruangan Masih ada tuh Meh Tuh dog residue Poopnya anjing Aku bakal nganggepnya kayak gitu Kita dapet poop anjing Hey So one time Jadi dulu We had a school project Where we had to take care of a flower Kita punya PR merawat Bunga Nah Raja Kita harus memanggilnya Mr. Dreamer Si Asgore Volunteer to donate his own flowers Dia mendonasikan bunganya sendiri Dia akhirnya ke sekolah Dan mengajari kelas Tentang tanggung jawab And stuff Dan hal-hal lain Yang gak penting That got me thinking Yo How good would it be If Andrain came to school Kalau Andrain dateng ke sekolah Bakal keren banget Hmm Ya Ya gak terlalu keren kelihatannya She could beat up all the teachers Dia bakal menghajar semua gurunya Ha Ya aku pernah berhadap kayak gitu Dulu Pas sekolah Jadi ada yang menghajar Para guru yang gak jelas itu Yang cuma ngasih PR Ngasih tugas Terus buka koran Hmm Maybe she wouldn't beat up the teachers Mungkin dia gak bakal menghajar guru-guru Dia terlalu keren Untuk menghajar orang yang gak bersalah Guru itu kadang-kadang bersalah kok Hei kalian kalau guru Aku minta maaf Tapi kalian ada yang nyebelin juga Wow Oh dia ikut ngeliat Liat lagi yuk Nah oke Hey Hey Ya Liatin Sarah Jangan ikut aku Kamu bau Ya Oke Balikin payungnya dulu You return to the umbrella Padahal masih hujan Di dalam gua Yo This ledge is way too steep Jadi tebing ini terlalu tinggi Yo You wanna see undine Right Kamu ingin menemui undine kan Iya Bisa dibilang kayak gitu Climb on my shoulder Jadi naik ke bahuku Oh dia berlutut kayak gitu Kayak doa Tapi tangannya gak kayak gini Karena dia gak punya tangan Kayak tangga Yo you gone ahead Kamu maju aja sendiri Oh dia baik kok Jadi dia lebih mentingin kita Ketemu undine Daripada dia sendiri Padahal dia fanboy banget Sama si undine Don't worry about me I always find a way to get through Aku akan mencari jalan lain Oh kepleset lagi Oke Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa Sama kamu Dinoboy What about safe The sirin sound of a distant music box Jadi ada suara music box dari jauh Yang sirin Ya itu suara yang tadi itu It fills you with determination Waterfall crystal Waterfall bridge Oke kita baca lagi The manusia The humans Afraid of our power Declared war on us Jadi mereka berperang dengan kita Mereka mendeklir perang Ke para monster Mereka menyerang secara mendadak Dan tanpa mercy Kebalikanku Karena aku pakai mercy Oh jadi yang pertama kali Diclear perang itu Para manusianya Jadi kesian monsternya gitu Masa cuma karena takut Kekuatan monster Yang sebenarnya jauh lebih lemah Dari kekuatan manusia Jadi ngajak perang Kayak gitu In the end It could hardly be called a war Akhirnya Bahkan gak bisa disebut perang Ya karena manusia terlalu kuat Bersatu manusia terlalu kuat Dan kami monster Terlalu lemah Gak ada satu jiwa pun Yang diambil Dan monster-monster Tidak terhitung Yang berubah jadi debu Ya Hmm Mungkin itu cuma Persepsi dari monsternya Mungkin alasan aslinya Nanti kita bisa tahu Di akhir game Atau apa gitu Oh God Aku baru sadar ada bayangan Ehm Oh Oh ya Halo Andain Kamu gak titis sama sekali tadi Hi Ah ini lebih gampang Dari yang tadi Katanya Royal Guard Kuat banget Papyrus sampai takut Kamu lebih lemah Dari Papyrus kelihatannya Gampang banget dibaca Tapi kelihatan tambah Cepat tuh Oh God Dan Aku harus kemana ini Banyak jalan buntu Oke Keliatannya kita harus Mutar ke Kiri dulu Oke jalan baru Au Susah dibaca gerakannya Hah kena Gak kena tuh harusnya Wih 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 Oke Gampang Wuh Wuh Tiga lapis Itu pasti ada secret Dimana gitu Ada petir Asia Dan nyerah Andain Alah kejut Loh Oh musiknya ngilang Apakah sudah waktunya Halo Andain Oh dia kelihatan Betes banget Tapi Oh Oh no Oke Jembatannya dipotong Dan kita mati Kita gak pernah mati ya Di game ini Aku gak tau apa yang terjadi Kalau kita mati Oke It sounds like It came from over here Keliatannya dateng dari sini Oh ini musik yang tadi lagi Aku suka tapi musiknya Kayak nenangin gitu Kayak Siren gitu Oh you fallen down Haven't you Kamu sudah jatuh kan Ya tau aku Are you oke Apakah kamu gak apa-apa Here Get up Namamu Nostalya That's a nice name Itu nama yang bagus Oh Jadi ada yang nyambut kita Di bawah Namaku Toto langsung bangun Kayak gitu Oke kita diselamatin orang Tapi Gak tau siapa My name is Blah 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 Bangketnya disini Apa ini Piles of garbage Sampah There are quite a few brands You recognize Kamu tau beberapa merek Yang ada disini Sampah-sampahnya Just garbage Seperti aku Oh ada tempat safe Nice Partaking in worthless garbage Feels with determination Jadi berkumpul dengan Para sampah Mengisi kamu dengan Determination